Intro Pasangan selebriti harmonis, Sony Setia dan Fairo Sarafik tengah berbahagia menantikan kelahiran anak kedua dari pernikahan mereka. Saat dijumpai oleh awak media, Sony mengungkapkan perasaannya yang begitu senang sekaligus deg-degan menyambut anaknya lahir. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, salah satunya mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa ke rumah sakit. Diakui Sony kehamilan istrinya kali ini jauh lebih ringkih, sehingga Sony harus siaga membantu segala keperluan istrinya. Aduh, sudah mulai deg-degan banget, walaupun sudah pernah ngalamin waktu kemarin Ejas lahiran ya. Di awal-awal bulan kehamilan, di awal-awal bulan kehamilan sih kayak biasa aja gitu kan, istri yang deg-degan gitu. Tapi menjelang udah hari-hanya tuh kayak kok malah giliran aku nih yang jadi deg-degan banget sekarang. Deg-degannya ya sebenarnya kan kita selalu berdoa ya setiap saat, setiap saat ya semoga sehat, semoga janinnya, semoga lancar, mudah. Persalinannya gitu kan. Harapan itu kan besar ya untuk anak yang ketiga ini gitu. Jadi dibalik harapan yang besar itu kadang masih suka ada rasa, aduh apa ya, takut apa gitu. Terus nanti kayak takut ketika persalinannya nanti ada Naujid Bami Zalik ya, pokoknya aku gak mau ngomongin takut ya. Tapi semoga lancar sih, tapi memang itu yang bawa ke siaganya ini kehamilan yang sekarang nih sebenarnya virus ini lebih ringkih dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Sampai sekarang gitu dia suka banget badannya ketika sakit-sakit, pahalnya sakit-sakit, terus dia sering banget kulus banget gitu. Dan yang paling parah karena dia udah gede banget, kakinya suka sakit, dia kalau mandi jadi agak susah gitu kan. Mandi jadi agak susah, jadi kalau misalnya aku lagi ada di rumah, kebetulan aku bantu mandihin gitu untuk bagian kakinya. Aku bosokin pakai sabun bagian kakinya sama bagian punggungnya juga susah, petis-petisnya. Karena kasiatnya udah gak bisa ini, terus kalau mau duduk juga susah ya kan, apalagi di kamar mandi takut. Jadi aku jagain situ. Terus sama kalau ada beberapa yang pakaiin yang celananya agak susah gitu, aku bantuin gitu. Itu kan sesuatu yang wajar ya, yang harus dilakukan suami sama istri gitu ya. Terus untuk persiapan kayak koper-koper sekarang, koper untuk kelahirannya udah disiapin dari kemarin-kemarin. Biar antisipasi lah, antisipasi yang terbaik gitu kalau tiba-tiba. Ya mungkin kan walaupun sudah dikasih tanggalnya insya Allah, tapi kan kita gak pernah tahu ya. Jadi semua udah perjalanan semua, terus ngajak check-up istri setiap minggu sekali udah mulai deket waktunya, vitaminnya juga gitu. Makannya kemarin itu sempat kata dokternya berat badannya agak kurang gitu virusnya gitu. Jadi supaya tidak berpengaruh ke janinnya, virus harus makan banyak. Jadi sekarang hingga itu dia makan banyak, terus harus banyak daging, zat besinya gitu. Terus yang berlemak, karbohidrat, proteinnya. Jadi kemarin itu kayak dia sempat cuma makan yang proteinnya doang, dilebihan, tapi karbohidratnya kurang. Jadi sekarang kayak beli-beli makanan yang udah lemaknya tinggi, proteinnya tinggi. Buat si janinnya semuanya sehat, ibunya juga sehat, belak badannya juga ideal. Dia lebih, apa ya, deg-degan aja sih. Ya deg-degan wajar sih ya, seorang ibu gitu kan. Karena Masya Allah ya, yang namanya kehamilan kan buat seorang perempuan itu kan suatu hal yang besar ya. Itu adalah suatu hal yang wajar ketika dia deg-degan gitu. Karena dia akan mengalami perubahan fisik, perubahan emosi untuk seumur hidupnya gitu kan. Proses-proses kehamilan itu akan berubah fisik. Emosinya, terus apa yang dia harus lakukan itu pasti beda. Karena nanti dia punya anak dibanding anak-anak gadis, dibanding anak baru satu atau dua gitu, apalagi ketiga. Dan namanya perempuan kan hebat banget ya, kenapa virus juga deg-degan. Karena ibu melahirkan itu kan, memperjuangkan nyawanya juga ya, memperjuangkan nyawanya juga. Insya Allah, ya seininya aja. Sebenarnya ketika dikasih tanggal, kira-kira tanggal sama dokternya, kira-kira tanggal segini sampai segini ini sudah bisa melahirkan. Nah, perempuan kapan Mas? 16-29 Desember ini sudah bisa melahirkan menurut dokternya. Entah dari segi apanya, aku gak pernah tahu ya, mungkin dari segi kesiapan si bayinya atau apa gitu. Dokter lebih tahu gitu kan. Dia bilang kalau cesar, 16-29 Desember ini sudah bisa melahirkan. Dan akhirnya kita memutuskan, memperongi juga, tanggal berapa ya, kalau misalnya memang dikasih kesempatan untuk milih tanggal. Kita bilang, coba deh di tanggal 21, Insya Allah itu hari yang baik juga gitu kan. Tanggalnya juga Insya Allah bagus. Tapi terakhir kemarin, cek atur dokter, kayak dokternya tuh ngeceknya agak lama gitu. Aku sih takutnya lebih cepat lagi daripada tanggal 16 nantinya gitu. Jadi akhirnya yaudah deh, sekarang kita pasrah tanggal berapapun, hari apapun itu adalah yang terbaik sih. Nama udah, nama udah disiapin, nanti aku kasih tahu, hampir ke sepuluh saat.